Intro Hai 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 football lovers ketemu lagi di channel AM Freekick Kali ini AM Freekick akan membahas berita terupdate timnas Indonesia Maret Pastinya football lovers udah gak sabar liat beritanya kan? So terus saksikan berita dari AM Freekick ya Agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Janur ungkap kunci rehasia Barito Putra bungkam Arema FC Barito Putra berhasil meraih kemenangan melawan Arema FC dengan skor 2-1 Pada laga kedua grup A Piala Mentora 2021 di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah pada Kamis 25 Maret 2021 Dua gol Barito Putra dicetak oleh Arief Jailani dan Bene Oktavianto pada babak pertama Sementara gol Arema FC dicetak oleh Febi Eka Putra di babak kedua Arema FC sejatinya mendapatkan tendangan penalti pada akhir pertandingan Tetapi sepakan Bruno Speed bisa dipatahkan keeper Barito Putra M. Riyandi Setelah pertandingan, pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman memberikan kunci taksik timnya Sehingga bisa mengalahkan Arema FC Kata Janur, sapaan akraknya Ia meminta kepada anak-anak asuhnya untuk bisa memaksimalkan lini sayap Agar bisa melakukan serangan balik cepat Janur sangat bersyukur Barito Putra bisa meraih kemenangan perdanaannya di Piala Mentora 2021 Hasil ini membuat Barito Putra menempel ketat PSIS Semarang dengan sama-sama memiliki jumlah 4 poin Hasil Barito Putra vs Arema FC Bruno Smith gagal penalti Arema terancam gagal lolos PSIS Semarang mampu mengalahkan Persikabo dengan skor meyakinkan 3-1 Barito Putra mengemas kemenangan saat melawan Arema FC pada laga kedua grup A Piala Mentora 2021 Duel Barito Putra vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis 25 Maret 2021 sore waktu Indonesia Barat Barito Putra unggul 2-0 atas Arema FC pada babak pertama Dan pada babak kedua Dan pada babak kedua Arema FC bermain dengan intensitas tinggi dan terus menekan skuad Laskar Antasari Julukan Barito Putra Upaya mereka baru berbuah manis pada menit ke-53 berkat gol FB Eka Putra Memanfaatkan tendangan penjuru FB Eka Putra berputar sambil melepaskan tendangan ke gawang Barito Putra yang membuat Muhammad Riandi tak berkutip Arema FC mendapat keuntungan setelah diberikan hadiah penalti pada masa injury time Pusai Wasid menilai baga skafa melakukan pelanggaran terhadap Johan Al-Farizi Akan tetapi peluang emas tersebut mampu dipatahkan Muhammad Riandi yang berhasil membaca arah tendangan sang eksekuter penalti Bruno Smith Sial bagi Arema saat sedang dalam misi menyamakan kedudukan Mereka justru bermain dengan 10 pemain setelah Johan Al-Farizi diganjar kartu merah Barito Putra pada akhirnya berhasil memastikan kemenangan 2-1 atas Arema FC Jelang Borneo FC versus Persija Piala Menpora, Javlon sesumber, timnya bisa pecundangi macan kemayoran Jelang Borneo FC versus Persija Jakarta, Javlon Guseinov yakin timnya bisa memecundangi macan kemayoran Laga Borneo FC versus Persija Jakarta merupakan lanjutan pekan kedua fase grup B Piala Menpora 2021 Dijadwalkan pada Sabtu 27 Maret 2021 malam Duel bergengsi Borneo FC versus Persija Jakarta berlangsung di Stadiunkan Juruhan Mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan Video.com Kapten Borneo FC Javlon Guseinov sesumber bahwa timnya bisa menambah derita yang sedang dialami Persija Jakarta Persija Jakarta sedang menderita akibat kekalahan di pertandingan perdana saat bertemu PSM Makassar yang berakhir dengan 2 gol tanpa balas Sebenarnya Borneo FC sendiri juga bernasib yang sama dengan Persija Jakarta, yakni mengalami kekalahan di pekan perdana Kekalahan atas bayang Karasolo FC dengan skor 0-1 membuat pesut etam harus berjuang lebih maksimal untuk memastikan tiket ke babak 8 besar Demi mendulang poin perdana, Kapten pesut etam tersebut meminta kepada seluruh rekan-rekannya untuk tak lagi mengingat hasil laga perdana PSM dapat permintaan tak biasa jelang lawan bayang Karasolo FC di Piala Menpora PSM Makassar akan kembali menjalani partai kedua grup B Piala Menpora 2021 menghadapi bayang Karasolo FC Laga kedua Juku Eja ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 27 Maret 2021 PSM sendiri sejatinya punya modal bagus untuk menatap laga kedua nanti Sebab di partai perdana, Patrick Wanggai CS berhasil mengalahkan Persija lewat 2 gol tanpa balas Biasanya jika sudah pernah menang, sebuah klub akan berusaha untuk meneruskan tren apik yang dibilikinya Namun tampaknya kebiasaan itu tidak berlaku untuk PSM Makassar Klub yang bermarkas di Stadion Matoanging ini justru tidak diminta meraih kemenangan kedua PSM Makassar malah diminta untuk memberikan lebih banyak kesempatan bermain untuk para pemain mudanya Najib Latandang diketahui merupakan mantan penasehat teknik di PSM Makassar dahulu Najib menekankan pihak klub untuk memainkan banyak pemain muda di setiap laga Piala Menpora 2021 Najib sendiri berharap permintaannya ini dapat segera direalisasikan secepatnya di laga kedua PSM Makassar di Piala Menpora yakni ketika bentrok dengan Bayangkara Solo FC Arema FC berharap keajaiban di laga terakhir grup A Piala Menpora Arema FC akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor 2-1 saat menghadapi Barito Putra di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam 25 Maret 2021 Keluang mereka untuk lolos di grup A Piala Menpora 2021 tipis Pelatih Arema FC, Kunchoro mengatakan hasil pertandingan melawan Barito Putra itu di luar perkiraan Kunchoro berharap mereka mampu bermain dengan baik di pertandingan terakhir grup A Piala Menpora itu Namun di pertandingan terakhir itu mereka akan berhadapan dengan PSIS Semarang yang memiliki posisi teratas Masih ada peluang dalam laga berikutnya walaupun kecil, kata Kunchoro Dalam pertandingan melawan Barito Putra, Arema FC beberapa kali gagal mengeksekusi kesempatan Bahkan mereka gagal meraih gol saat Wasid memberikan kesempatan tendangan penalti lantaran sebuah pelanggaran Arema FC juga harus merelakan salah satu pemainnya Alfarizi diusir keluar oleh Wasid Dia mengumpulkan dua kartu kuning Well done, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya Football Lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke sampai disini dulu ya Football Lovers Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaaah